Intro Untuk melindungi para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di beberapa wilayah, maka dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, maka Kantor Staff Kepresidenan Republik Indonesia melaksanakan rapat persiapan yang dilaksanakan lewat virtual pada Kamis 12 Agustus 2021 dan dipimpin oleh Deputi 1 Kepala Staff Presiden dengan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten, dan OPD terkait pada setiap provinsi yang dimaksud, untuk Provinsi Maluku sendiri diikuti oleh PLH Sekretaris Daerah Maluku, Sadlii, Asisten 2 Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Kepala Biro Pemerintahan, beserta unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris yang bersedia diwawancara Tim Disko Minfo menjelaskan bahwa pada pelaksanaan penandatanganan MOIU dalam kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan, bahwa substansinya adalah terkait dengan persyaratan nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan di luar daerah asalnya. Tetapi sebelum mereka beroperasi di wilayah Maluku, harus ada izin berupa CV, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon. Abdul Haris menjelaskan bahwa dalam MOIU tersebut nantinya akan mengatur beberapa kapal yang dapat diizinkan dari masing-masing provinsi. Kemudian untuk para ABK-nya juga harus dapat melibatkan nelayan lokal, kemudian ikan yang menjadi target penangkapan dan tempat pendaratan ikan hasil penangkapan, yang menurutnya bahwa ikan hasil tangkapan tersebut juga harus didaratkan di perairan Maluku. Dirinya juga menambahkan bahwa dengan adanya para nelayan, Ambon ini juga turut memberikan manfaat, bukan hanya bagi masyarakat lokal dan bagi para nelayan saja, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini di sektor kelautan dan perikanan, itu pada substansinya adalah yang terkait dengan nelayan-nelayan Andon. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, nelayan Andon ini adalah nelayan yang datang dari luar daerah, tapi sebelum mereka beroperasi di wilayah kita, itu harus ada izin. Izin itu berupa CP, surat izin penangkapan ikan, yaitu CP Andon yang berlaku 6 bulan, dan kalau kapalnya di bawah 10 growstone, itu berupa TDKP, tanda daftar kapal perikanan TDKP Andon. Nah ini substansi yang nanti akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini. Di dalam perjanjian kerjasama itu nanti akan diatur ya, berapa jumlah kapal yang dapat diizinkan dari masing-masing provinsi. Kemudian dari jumlah kapal itu, berapa ABK-nya. ABK itu kita minta kalau bisa ada orang nelayan lokal juga naik, jadi jangan ABK-nya itu nelayan dari luar semua. Ini mengantisipasi jangan sampai ada kecumburan sosial, lalu terjadi konflik. Kenapa orang dari luar saja yang banyak melaut, kok kita orang daerah hanya jadi penonton. Untuk itu akan diatur juga di dalam perjanjian kerjasama. Kemudian yang ketiga, ikan yang menjadi target penangkapan. Ikan apa yang menjadi target? Yang berikut adalah tempat pendaratan, di mana hasil tangkapan itu didaratkan. Itu kita minta, ikan yang ditangkap di wilayah Perairan Meluku juga harus didaratkan di Perairan Meluku. Itu kira substansi yang akan diatur dalam perjanjian kerjasama. Kemudian manfaatnya apa? Yang pertama, misalnya untuk kita punya masyarakat, bahwa selama ini, nilai-nilai yang pendatang ini, ada manfaatnya untuk masyarakat lokal. Mereka mau menangkap itu, dibutuhkan alat bantu penangkapan, yaitu semacam rumpun yang dibuat dari daun kelapa. Mereka datang membeli daun kelapa dari masyarakat setempat. Kemudian, nelayan lokal juga dapat diikutkan di kapal nelayan Andor itu. Nanti hasil tangkapan itu harus didaratkan. Didaratkan ini menjadi PAD bagi kita, daerah. Jadi ada keuntungan untuk masyarakat, ada keuntungan juga untuk daerah. Saya kira seperti itu. Sedangkan kita juga mengantisipasi, jangan sampai keperadahan yang lain Andor ini akan memberikan dampak, dampak negatif ya, misalnya terjadi kerusakan ekosistem dan sumber daya, misalnya terumbu karang rusak. Nah, ini juga kita harus antisipasi. Untuk itu ada patroli. Patroli yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, termasuk juga dengan instansi terkait. Misalnya ada UPT Pusat di daerah sini, yaitu PSDKP, Stasiun PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kalau di daerah kita punya, ada pengawas perikanan, dan kita punya ada PPNS, Penyidik Pagonegri Sipil. Sehingga kalau kedapatan lain-lain Andor ini, melakukan aktivitas di luar kesepakatan yang ada, yang nanti ditanah tangani, kita akan proses secara hukum. Kalau itu ringan, pelanggaran itu ringan, kita berikan teguran, pembinaan. Tapi kalau misalnya pelanggaran itu, termasuk pelanggaran yang berat, kita proses sesuai dengan aturan regulasi yang ada di bidang Kelautan dan Perikanan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.